Luka kamu, Pak Alex Everett Kawilarang, prajurit TNI asal Minasa, memiliki peran yang sangat besar di militer Indonesia. Pada 15 April 1952, beliau mendirikan kesatuan Komando Tentara atau Kesko Teritorium 3 yang merupakan Cikal Bakal Kopassus. Pak Alex terlibat dalam perang melawan Belanda dalam agresi militer pertama dan kedua, penumpasan DITI, memimpin upaya penumpasan pemberontakan Ande Asis di Makassar, pemberontakan RMS, dan masih banyak lagi. Beliau pernah menjadi Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan, Teritorium 3 Seliwangi, dan Teritorium 7 Wirabwana. Mendengar kota Manado dibom oleh tentara pusat Auri pada tahun 1958, menjadi momentum beliau mundur sebagai atas militer dengan pangkat Brick Chain di Washington, Amerika Serikat. Memilih pulang ke kampung halaman Minasa dan berjuang sebagai Panglima Besar, perjuangan semesta atau disingkat Permesta. Setelah perundingan damai antara pusat dan Permesta tahun 1961, Pak Alex tidak pernah kembali lagi ke TNI dan turun pangkat sebagai kolonial infantry. Suatu hari saat operasi penumpasan pemberontakan Ande Asis di Makassar, Pak Alex Mara Besar dan tempeling bawahannya bernama Letkol Suartu, karena Salah memberikan informasi situasi di lapangan.